Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Holi Rosida Dari kelompok 6 ini memperkenalkan Anggota kelompok kami yaitu Saya sendiri Holi Rosida Kedua ada Siti Natifah Para Hayulia dan Anwinda Olivia Baik pada kesempatan kali ini Kami akan membahas tentang Materi Zakat Apa itu Zakat? Langsung saja ke materi, cekidot Anak-anak kali ini Kita akan membahas tentang Zakat Ada arti Zakat Tujuan Zakat Macam-macam Zakat Dan siapa saja yang berhak Mendapatkan Zakat Kalian bisa membaca dan memahami Video ini ya Selamat menonton Apa itu Zakat? Zakat berasal dari kat Arab Yang berarti suci atau kesucian Atau arti lain Yaitu keberkahan Menurut istilah agama Islam Zakat adalah ukuran atau kadar Harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya Untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu Selanjutnya apa sih tujuan Zakat? Tujuan Zakat adalah Sebagaimana yang telah dijelaskan melalui firman Allah Dalam surat atau ubah ayat 103 yang artinya Ambilah Zakat dari harta mereka Guna membersihkan dan menyucikan mereka Dan berdoalah untuk mereka Sesungguhnya doamu itu Bisa menemukan ketenteraan jiwa bagi mereka Allah maha mendengar Maha mengetahui Kur'an surat atau ubah Dan Zakat dibagi menjadi dua Ada Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Apa itu Zakat Mal? Zakat Mal adalah berasal dari kata bahasa Arab Yakni Mal Yang artinya harta atau kekayaan Oleh karena itu dalam pengertian Zakat Mal Zakat Mal artinya Zakat yang dikenakan atas segala jenis harta Yang secara zat maupun substansi Perolehannya tidak bercentangan dengan ketentuan agama Lalu apa sih Zakat Fitrah itu? Zakat Fitrah merupakan Zakat yang wajib dikeluarkan Umat muslim sekali dalam setahun Pada prinsipnya Zakat Fitrah Mesti ditunaikan sebelum sholat idul fitri dilakukan Biasanya Zakat Fitrah ditunaikan pada akhir bulan Ramadan Menjelang hari raya idul fitri Dan selanjutnya Siapa sih yang berhak menerima Zakat? Yang pertama ada fakir Lalu miskin Amil Mu'alaf Budak atau hamba sahaya Warim Visabilillah Dan Ibn Sabil Di video pembelajaran kali ini Kami cukupkan ya Semoga bisa dipahami Kemangat belajar Dan jaga kesehatan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!